Bukalan seperti ini, tapi semoga jelas ya. Hekmatiyar, kalau menurut Dilan rindu itu berat, Kak. Kalau menurut aku rindu itu dia. Iya kan, kenapa kata Dilan rindu itu berat ya? Karena nggak ketemu, lu pingin sesuatu, tapi lu nggak bisa mewujudkan keinginan itu atau belum bisa jadinya berat. Nah, di dalam teks ini, bukan harapan, bukan keinginan yang sedang dibahas, melainkan itu tadi, kedekatan, kekeluargaan, keakraban gitu ya, ketika sedang bertemu. Oke, gimana saudara-saudara? Ada yang masih ganjel nggak? Lu jangan iya-iya aja, gue jawab, gue ngejelasin terus kayak yaudahlah, iyalah. Gue masih, apa ya, gue membuka kesempatan, bukan kesempatan, membuka diri. Kalau lu challenge, karena siapa tahu memang, oh iya ternyata gue salah, itu bisa banget. Kak, kalau gini tuh yang ditanya temanya atau apa yang kita rasain gitu setelah baca, oke, kok kayaknya kadang bisa benar semua dibanding author stone di bahasa Inggris. Ngomong-ngomong record, aku nyari rekaman PBM yang tanggal 6 Maret, kok nggak ada ya? Nanti aku cari ya, 6 Maret tuh udah sebulan, dua bulan yang lalu, nanti aku tanya Ewin ya. Nah, pertanyaan adik ini penting. Jadi, sebenarnya ini apa yang kita rasakan atau apa yang penulis ingin sampaikan. Jadi, kalau apa yang kita rasakan, bisa jadi tiap orang beda-beda ya, cara ngambilnya atau cara mikirnya tuh beda-beda, bukan cara mikirnya. Nah, harusnya sih gini-gini, yang pengen gue bilang adalah, kalau misalnya, yaudah ini adalah apa yang kita rasakan. Nah, jadinya tiap orang jadi subjektif tuh kesannya. Enggak, gue ngerasanya rindu kok gitu, oh gue ngerasanya kehilangan gitu ya. Karena mungkin pas baca ini dia ingat sesuatu yang berbau kehilangan. Nah, jadi ini tuh lebih ke tonnya penulis sih, teman-teman. Kita diminta untuk menangkap tonnya penulis. Jadi, diharapkan yang kita pikirkan, yang kita simpulkan itu sesuai dengan yang penulis katakan. Gitu. Gimana, Dek? Dan teman-teman yang lain. Jadi, kita benar-benar fokus ke si teksnya. Teksnya bilang apa, lalu kita simpulkan berdasarkan kalimat-kalimat yang penulis bilang. Oke? Sudah? Sebentar. Ini ada lagi? Udah kan ya? Terakhir yang komen Savana kan gak ada lagi? Oke. Kak, cari intinya tuh gimana? Oh, Kak, cari intinya gitu ya, Kak. Yes, betul. Betul. Saada tuh. Jadi, kita cari intinya tuh apa? Ya, sebenarnya. Nah, ketika menyimpulkan itu, itu gak jauh-jauh dari inti. Bahkan harus berhubungan gitu. Si teksnya lagi ngomongin apa? Yang Ade bilang, kita harus balik lagi ke teksnya. Teksnya ngebahas apa? Karena itulah tujuan besar dari PBM, kan? Pemahaman bacaan. Jadi, bukan kita membuat asumsi sendiri terhadap bacaan, tapi kita betul-betul memahami ini penulis mengomong apa sih di sini. Gitu. Oke? Nanti kalau misalnya, kalau kalian, eh, kalau tentang pandangan kalian terhadap teks, itu nanti lagi tuh levelnya di atas pemahaman bacaan. Ya, udah kekritik bacaan. Nah, di sini kita diminta untuk mahamin dulu bacaannya. Oke, teman-teman? Siap ya? Lanjut ya? Oke. Kalau ada yang tiba-tiba kepikiran soal sebelumnya atau materi random yang enggak dibahas di teks, boleh langsung aja, guys. Kita bahas ke kalimat 6, nomor 3. Ini ada bolong di sini. Mereka sadar bahwa satu bla 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 yang sama menjadi bla bla bla. Gue udah ngerjain, belum ya? Gue lupa. Jawaban kalian apa? Jawaban kalian apa di nomor 3? A. Oke. Yes. Kalau kita lihat, kan ini lagi ngomongin persamaan, kekeluargaan, kedekatan ya. Kemudian di sini ada pola. Satu pola yang sama. Kayaknya enggak ya, enggak ngomongin pola. Terus juga lagi enggak ngomongin aturan. Nah, satu kelompok yang sama menjadi dasar pertalian asal-usul yang sama. Tunggu. Satu kesepakatan yang sama menjadi dasar. Nah, ini enggak lagi ngomongin kesepakatan. Sekarang kita lihat yang A atau yang C. Oke. Satu kebiasaan yang sama menjadi pertanda adanya pertalian yang sama. Kebiasaan. Betul, betul. Kenapa dia ngomongin kebiasaan? Karena ini ya, dia punya kesibukan masing-masing di sawah. Gitu. Ada yang beda enggak? Aku masih agak mikir apa C ya. Kelompok yang sama. Mereka sadar bahwa satu kelompok yang sama menjadi simbol. Oh, simbolnya ini enggak, bukan jadi simbol ya. Maksudnya kayak kelompok yang sama belum tentu menjadi simbol yang sama. Oke. Setuju. Jawabannya A. Kebiasaan dan pertanda. Karena kalau simbol itu lebih kelambang kan, kalau pertanda itu menandakan. Jadi, kebiasaan yang sama karena mereka sama-sama petani ini, kemudian menandakan pertalian asal-usul yang sama. Gitu. Sip. Lanjut lagi nomor empat. Kemanusiaan. Ini kira-kira artinya adalah hal yang berkaitan dengan manusia. Benar enggak? Sama dengan kata apa, guys? Keakraban, kesibukan, kekeluargaan, kesadaran, atau keharusan. Geban kalian yang mana? C. Oke. Aku tandain Salman. Kanaya juga. Saadatul juga. Hekma. Terus siapa lagi? Jun. Yes. Kekeluargaan artinya berkaitan dengan keluarga, gitu ya. Berhubungan dengan keluarga. Kalau keakraban, nah ini bisa jadi salah satu hacks, teman-teman. Kita lihat kata dasarnya. Manusia. Nah, manusia ini kata dasarnya adalah, kita cari kelas katanya, by the way. Kelas kata dari manusia, nomina, kan? Oke. Berarti kalian cari yang kata dasarnya nomina juga. Kalau ini keakraban. Akrab? Nah, kelas katanya adalah, apa nih? Akrab. Kelas katanya apa, guys? Akrab. Betul. Ajektiva. Jadi, udah pasti beda. Keakraban artinya sifat akrab. Begitupun dengan, oh, sibuk. Sibuk kata sifat juga ya. Artinya bersifat sibuk. Sama. Gak mungkin yang A sama B. Kemudian, kesadaran sadar. Gue tuh rada lupa ya. Sadar itu kata sifat atau kata benda ya, guys. Bentar. Sadar. Kata sifat. Oke. Artinya bersifat sadar, kan? Sifat. Bukan keharusan. Ini juga bukan berkait. Oh, keharuan. Sorry-sorry. Gue bacanya keharusan. Keharuan. Haru ini adalah sifat. Sifat semua. Nah, yang kata dasarnya nomina cuma keluarga. Keluarga. Jadi, udah deh. Jawabannya adalah yang C. Seandainya di dalam opsi jawaban ada opsi lain yang sama, baru kalian analisis lagi. Kalian analisis lagi yang satu maknanya apa, yang lain maknanya apa. Sadar bisa sifat sama verba. Betul. Terima, kak. Terima kasih, summer foam. Nah, ini sadar itu sifat bisa. Satu lagi, verba. Gitu, ya. Berarti kalau nyari yang arti imbuhannya, sama bisa pakai secara kelas kata dari kata dasar gitu, kak. Nggak perlu dihafalin maknanya. Bisa, tapi itu tadi. Kalau kamu menemukan opsi jawaban yang seperti ini, you're very lucky, guys. Kebayang nggak? Kamu beruntung banget karena ini kan nomina ya. Oh, ternyata cuma satu yang nomina. Udah pasti C jawabannya. Tapi, nggak jarang juga kalian ketemu paket yang agak-agak di atas ini. Misalnya, tunggu, oh, yang kata dasarnya itu yang nomina lebih dari satu. Tunggu, tunggu. Apa ya? Oke, aku tidak bisa menemukannya. Tapi, kebayangkan maksud aku ya. Benar, adek. Kadang ada yang nomina semua. Jadi, kamu bisa cek dulu aja kata dasarnya apa. Kalau ternyata, oh, ini sifat, ini sifat. Oke, gas. Bisa di eliminasi, gitu kan. Tapi, kalau nomi ternyata sama semua, itulah kenapa aku dan teman-teman di Zenius tuh nggak langsung ngajarin cara cepat, gitu ya. Cara yang, oh, langsung lihat kata dasarnya. Itu bisa, bisa dipakai. Tapi, kamu tidak bisa mengandalkan itu menjadi salah satu-satunya cara. ya? Oke? Jadi, mesti tetap di eliminasi, mesti dilihat dan analisis berdasarkan maknanya. Begitu deh. Sudah? Cukup ya? Kita lanjut. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada kayaknya. Oh, selain lihat kelas kata, lihat apa juga, Kak, kalau semua kelas katanya sama? Nah, kalau semua kelas katanya sama, baru kita analisis ininya, Putri, maknanya. Kayak ke, apa ya, biasanya yang adjektifasi, yang beragam. Kalau nomina, nomina tuh biasanya sama. Misalnya ada kata kebesaran. Sama kedinginan. Sama ketakutan. Nah, ini kan sifat semua ya. Besar, kedingin, sama takut. Kalau nggak lihat konteks kalimat, kita ngerasanya ini sama semua. Oke? Tapi kita bisa lihat, misalnya kalau yang satu, dia memakai topi kebesaran. Nah, kebesaran di sini artinya adalah terlalu. Terus yang kedua, di puncak gunung dia kedinginan. Artinya adalah merasa dingin. Terus yang ketiga, ketakutannya akan hantu membuat dia tidak mau keluar rumah. Ketakutannya. Apakah dia merasa takut terhadap hantu atau rasa takutnya? Ya kan? Lebih ke rasanya. Bukan merasa sebagai kata kerja, tapi lebih ke ketakutannya. Dia merujuk ke rasanya. Nah, kebayang ya. Jadi, maksud aku, kalau dia, kata yang tadi ya, kita identifikasi kelas katanya, itu bisa kalau kalian beruntung dapat opsi yang berbeda-beda. Tapi kalau ternyata kayak gini nih, ajektifah semua. Kalau kita enggak coba analisis maknanya, itu enggak ketemu juga jawabannya. Kak, maaf, oot, kata si Masin UK. Kesemutan imbuhan keandis itu bermakna apa ya? Nah, itu dia. Kamu, coba pikirin bareng-bareng, kesemutan maknanya apa tuh? Kesemutan, aku, ini ya, kemasukan semut, berkaitan dengan semut, apa ya? Yang pasti ini adalah kata ini kan, kata kesemutan. Kata kiasan. Bentar. Apa ya? Seperti disemuti, merasa seperti disemuti. Oh, nice, adek. Benar-benar. Kayak, aduh, kaki saya kesemutan, gitu. Berarti artinya adalah merasa, nah, karena di kiasan, berarti pasti seperti digerumutin semut, gitu ya. Disemuti. Oh, nice. Oke. Sip. Ada lagi teman-teman yang pengen dibahas? kejuaraan, keapsahan, keahlian, nomina semua. Betul, betul, betul. Artinya apa ya? Coba, sebentar. Mau kita analisis bareng nggak? Kejuaraan, terus ke, apsah, tapi, kalau apsah tuh kayaknya ini deh, summer. Adjektif, apsah tuh katanya sah ya. Kemudian ke ahlian, ahli. Ahli, ahli juga adjektifah. Nah, jadi yang beragam itu memang adjektifah. Banyak banget variasi maknanya. Kalau nomina relatif sedikit alias cuman satu, yaitu berkaitan dengan. Gitu deh. Kesemutan berarti kata dasarnya masuk nomina ya, betul, semut, jadinya nomina. Tapi ini kesemutan kayaknya sih, ada lagi nggak ya? Kean yang tapi dia tuh berupa perumpamaan. Kesemutan, ke, kesetanan, kayak seperti dimasuki setan. gitu lah ya, kurang lebih. Ada lagi nggak sih? ke, 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 ke. Udah sih kayaknya. Nanti kalau kalian nemu lagi yang berupa kiasan, boleh ya dicatat ya. Oke, ada lagi guys. Sudah? Kak, kadang bingung cara bedakan kelas katanya. Oke, Putri, ada cara yang bisa kamu pakai. Ada yang masih ingat, teman-teman? Gimana caranya? Kamu bisa pakai kata bantu, kelas kata. Silahkan di, pahami dan dicek baik-baik. Kalau dia berupa kata benda ya, kata benda atau nomina, kamu bisa tambahkan kata bukan. Bukan meja misalnya. Betul, thank you machine. Kalau ajaktifa ditambahkan kata sangat ya. Kata sifat atau ajaktifa sangat seru. Gitu, misalnya. Ya. kemudian kata kerja atau verba ini bisa kita tambahkan kata kesurupan. Kamu mau? Bentar ya. Nanti coba kamu cari di kamu kata surup ada nggak sih? Nah, balik lagi ke kelas kata. Kata kerja ini bisa ditambahkan kata sedang. Sedang kesurupan. Nggak deh, kesurupan itu kata benda. sedang 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 belajar. Gitu. Oke. Surup. Oke. Gitu. Aku ke putri dulu dan teman-teman yang kelas kata. Gimana? Oke. Sip. Aman putri. Nice. Gitu ya caranya. Nah, buat yang kesurupan dan kepikiran. Ada lagi kan? Kepikiran. Kira-kira apa tuh makna kepikiran? Kemasukan setan, roh, sehingga tidak bertindak yang aneh-aneh. Oke. Betul. Kesurupan. Tapi surup sendiri artinya adalah pantas, layak, atau sepadan. Baiklah. Itu bisa jadi bahan penelitian kalian, guys. Kosa kata di bahasa Indonesia yang berimbuhan, tapi dia punya makna kiasan misalnya. Itu bisa kalian list sendiri. Kak, kalau kesurupan, kata benda, atau kerasukan juga sama. Jadi, ini ada tandanya teman-teman sebenarnya ya. Sebentar. Kita bisa juga lihat dari imbuhan. Jadi, semua imbuhan kean itu masuknya ke nomina. Kean, lalu ada pean, terus apalagi per, an, dan yang akhirannya an. Kayak tulisan, makanan, gitu ya. Itu jadi kata benda. Kalau adjektifnya dia tidak ada kata, tidak ada imbuhan, kalaupun ada sangat-sangat sedikit yang mana aku tidak ingat ya, teman-teman. Kemudian, kalau verba itu, nah ini bisa lebih gampang nih kalau verba ya. Me, terus apalagi. terus di, ter, yang itulah ya, kebayangkan, ber. Oke, yang akhiran tif itu adjektifah, betul. Adjektifah itu kenapa kontradiktif? Karena itu diambil dari bahasa Inggris, kan? Ya, kontradiktif. Kontradiktif. Nah, tif di sini itu kita serap menjadi satu kesatuan dari sebuah kata dari bahasa Inggris sehingga dalam bahasa Indonesia pun jadi demikian. Semua yang berakhiran tif jadinya kata sifat gitu, Putri. Adjektifah juga bisa ter, enggak sih? Ya, betul, Summer. Misalnya terpuji, artinya paling baik gitu ya, paling puji, paling terpuji. Terus apalagi terbaik, yes, betul, thank you sudah mengingatkan, Summer. Gitu, teman-teman. Oke, jadi kamu bisa melihat, mungkin kalau verba lumayan otak kita agak gampang yang ingatnya ya. Me, di, ter, ber, apalagi ya. Kayaknya sudah. Nah, yang perlu agak-agak belajar lagi itu yang nominat. Kayak kean, pean, ternyata kayak tadi kan kesurupan, ke, ke apa tadi, kemasukan, itu tuh jatuhnya nominat. Sebentar, aku jadi ragu kemasukan, nominat kan. Salah guys, ternyata kemasukan itu masuknya verba. Masukan, kehujanan, kehujanan. Verba juga. Nah, imbuhan kean yang bermakna terkena. ini jadinya kata kerja. Tapi ini sedikit guys, jadi kayak, apa ya, bisa dibilang pengecualian gitu loh. Biasanya yang masuk diujikan di UTBK itu kosa kata yang umum aja. Bukan termasuk ke kosa kata yang, apa sih namanya tadi aku bilang, pengecualian kayak gini. Gitu. Tergila-gila. Tergila-gila masuknya apa ya? Kayaknya verba deh. Tergila-gila. Dan itu jadinya kiasan kan? Tergila-gila. Oh, ada verba, ada adjektiva. Nah, tapi sebenarnya pemahaman tentang kan kelas kata ini termasuk yang ribet aku bisa bilang. Karena itu tadi, ini bisa verba, bisa adjektiva. Ini kan digunakan atau dipakai di UTBK untuk menjadi alat bantu ya. kalau ternyata alat bantunya bikin ribet, nah itu jangan gini, karena dia sebagai alat bantu, jadi gak akan yang ribet-ribet gitu maksud aku. Oke, gak akan sedetail itu ada kata yang dia, kata sifat juga, terus kata kerja juga. Jadi, pasti makanya dipilihnya adalah kosa kata yang umum-umum aja. Gitu. Kosa kata yang lumayan jelas. gitu guys. Sudah, ada lagi kah? Berarti mainnya jangan terlalu jauh ya, Kak. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi di kelas ini aku gak akan terlalu jauh. Karena kalau mungkin kalian mau ngulik sendiri itu sangat bagus guys. Bagus dalam arti kalian ngasih makan curiosity kan, kalian penasaran. kayak tadi, kesurupan, kesemutan, itu tuh membuat kita jadi kreatif. Membuat kita, membuat otak kita tuh semakin detail melihat sesuatu. Itu sangat-sangat bagus. Oke. Dan jadinya kita lebih aware terhadap kosa kata. Nah, kosa kata itu kan juga mewakili hal-hal yang ada di realitas ya. Jadi, kita lebih aware dengan realitas gitu. Cuman, untuk kebutuhan tes ini, kebutuhan UTBK ini, apalagi udah mau dekat, aku gak akan sejauh itu. Gitu deh. Jadi, machine, kamu nih mainnya yang jauh-jauh, itu gak apa-apa. Silahkan main yang jauh. Kamu ubek-ubek tuh kosa kata di bahasa Indonesia, terus kamu lihat apa aja yang menarik dan unik, yang sama, yang beda, yang ada di dalamnya. Oke? I really appreciate itu. Karena itu tuh bisa jadi pengetahuan gitu loh. Walaupun remeh-temeh, tapi bisa jadi sesuatu. gitu. Oke? Lanjut ya. Text 2 ya. Silahkan nomor 5 sampai nomor 10. Let's go. Oke. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. yang baru datang tuh karena keluar atau karena emang baru datang. Guys, kenapa silent? Silent guys emang. Karena masih ngerjain. semenit lagi ya, apa udah selesai kalian? selamat menikmati. selamat menikmati. yang baru datang? Udah, Kak. Oke, baik. Aku baru datang habis acara perpisahan. Hai, Franklin. Kamu acara perpisahan sampai malam gini, Franklin? Dari jam 2? Wow. Oke. Oke. kayak prom night gitu ya. Nanti habis jimit kangen kakori. Aku juga kangen guys. Ini aku mau curhat dulu dikit ya sampai sebelum kita bahas soal. Kayak aku tuh seneng banget ngajar di Zenius, ngajar anak-anak Zenius alias ngajar kalian semua. karena kita tuh jadinya sharing gitu, gak sih? Aku gak ngomong sendirian, aku gak yang ngejelasin materi doang. Tapi aku tuh dapet feedback dari kalian, terus juga gak cuma feedback, tapi juga dapet masuk inspirasi gitu loh. Kayak kalian tuh beneran datang ke kelas, memperhatikan, mendengarkan, terus juga mikir gitu loh. Jadi kayak muncul muncul sesuatu yang baru dari kepala kalian satu-satu ini. Jadi kayak tiap tiap kelas tuh ada aja dari pertanyaan yang kalian ngajukan atau jawaban kalian. Itu tuh membuat aku jadi kayak oh ya this is why I like teaching gitu. Kenapa aku suka ngajar tuh karena situasi seperti ini. Karena banyak sekali anak-anak di luar sana yang belajar tuh kayak aku bingung ini anak beneran mau belajar gak sih kayak gitu-gitulah. Jadi aku bingung sendiri. Aku baru masuk grup Discord dan WAK jadi baru ikut LC tiga kali. Biasa aku baca buku hajar dan nonton dari Zenius aja. Iya-iya. Kamu bisa nonton video pembahasannya ya. Eh video pembahasan. Apa namanya? Video recording. Gitu deh. Jadi aku bakalan kangen juga ngajar anak-anak pintar seperti kalian. Seperti yang Cali bilang di farewell kemarin. bener-bener kalian tuh anak yang niat, anak yang baik, anak yang serius. Gitu loh. Karena sebenarnya sebelum kita jadi apapun misalnya kalian mau cita-cita jadi apa gitu ya. Nanti kuliah terus kalian bekerja menjadi memilih profesi tertentu. Itu tuh sebelum kita menjadi apapun kita adalah manusia guys. Nah aku ngerasa di Zenius ini tuh kita semua ya belajar jadi manusia gitu gak sih? manusia yang mikir, manusia yang bisa dengan mikir kita jadi bisa mikirin orang lain juga, considerate sama orang lain. Nah yang ternyata saudara-saudara setelah aku keluar nih ya, misalnya kayak gak berinteraksi sama teman-teman Zenius, itu tuh kerasa banget kayak oh my god gitu. Susah sekali bukan cuma karena kangen Zenius tapi lebih ke kerasa betul yang Sabda sering bilang kan ya sering bilang bahwa ya lu harus bener dulu mikirnya gitu. Kalau misal sebelum lu jadi programmer kayak lu jadi apapun gitu ya profesi sebelum lu jadi dokter whatever profession you choose guys itu lu harus beneran bisa mikir dulu gitu. Karena kalau enggak bener-bener se-chaos itu gue dan teman-teman yang lain tuh pas apa ya berinteraksi dengan orang lain yang lebih banyak gitu ya lebih banyak dalam artian bukan cuman teman-teman di Zenius itu kerasa banget kayak oh my god inilah pentingnya belajar yang beneran belajar. Gitu deh. Bener terharu sama tutornya soalnya niat banget ngajarnya. Iyalah karena kaliannya juga niat belajar kalau misalnya bukan cuman yang cuma bisa jawab soal doang kan tapi kayak penasaran kenapa bisa kayak gitu kenapa bisa kayak gini kalau gini gimana kalau gitu gimana nah curiosity itu yang sangat-sangat berharga and you will gain manfaat dari curiosity itu seumur hidup kalian guys. Jadi kalau kalian cuman just mengerjakan ini hanya untuk yaudah yang penting gue pengen masuk unif yang gue mau gitu ya itu tuh akan kebawa juga seumur hidup kalian kalian bakal bekerja just because kalian dapet duit aja misalnya atau just because kalian bisa flexing sama orang lain atau misalnya yaudah karena gue pengen jadi dokter aja gitu tapi gak ada tuh curiosity untuk mencari tahu bertanya kalau sabda bilang question everything oh my god itu tuh berasa jadi beda banget gitu loh dan berharga banget gitu jadi aku sangat-sangat berterima kasih guys karena kalian aku ngerasa mengajar itu sangat-sangat menyenangkan gitu aku berharap proses belajar kalian seterusnya ya oh harapan pertama adalah semoga kalian dapat tempat yang baik pasti kalian dapat tempat baik guys dimanapun itu ya harapannya adalah di universitas yang kalian inginkan yang kalian harapkan kemudian kalau ingat hidup ini gak akan selesai kalaupun kalian menemukan kegagalan gitu jadi kan kita gak tahu ya bakal lulus atau enggak tapi yaudah usahain dulu aja yang terbaik gitu terus juga harapannya adalah kalian terus belajar dengan cara yang benar terus kalau ada sesuatu yang kalian gak tahu kalian cari tahu kayak gitu-gitulah itu tuh berharga banget gitu buat aku semoga aku juga dapat murid-murid kayak kalian lagi tahun depan supaya aku masih suka ngajar karena kerasa banget guys ngajar di mungkin aku gak nyalahin murid-murid lain ya tapi mungkin mereka sudah terbiasa dengan lingkungan yang yaudah asal asal ngerjain soal aja atau kayak gitu-gitu aja dan aku gak punya cukup waktu untuk bisa intervensi banyak itu tuh mengajar jadi tidak menyenangkan gitu tapi ngajar bareng kalian terus bisa interaksi bareng itu tuh sangat-sangat menyenangkan gitu oke yuk kita bahas soal oke oke yuk kita lanjut nomor 5 5, 6, 7, 8, sampai 10 gak ada yang sampai 8 doang oke udah ada yang jawab nih Putri maaf ya di tengah-tengah kelas terus aku curcok kelasnya belum selesai oke yuk kita selesaikan nomor 5 hubungan antara kata mesin ini lupa ke ini ya guys ke apa namanya ke miringin aku sampai 10 oke alright oh iya bener ya tadi aku ngomongin 10 karena aku mikirnya ini sampai 10 padahal sampai 8 oke baik kita bahas ya sampai nomor 10 mesin sama ATM itu berhubungan dengan kata sama hubungannya dengan kata aplikasi dan kata apa yuk tadi Putri udah jawab B yang lain sistem A oke B kita lihat kita satu-satu dulu mesin sama ATM nah kira-kira apa nih hubungannya mesin ATM kita bedah dulu dua kata ini ATM adalah jenis dari mesin betul mesin si ATM ini merupakan jenisnya ya terus si ATM ya betul ATM adalah jenis dari mesin gitu ya nah kemudian kita lihat jenis dari aplikasi apa nih yaitu kalkulator ya berarti si ATM ini kan lebih spesifik ya lebih sempit spesifik terus apa lagi aplikasi mana nih yang lebih yang lebih yang lebih konkret gitu ya hal atau jenis dari aplikasi itu apa kalkulator kalau teknologi ini lebih luas bisnis gak ada ya gak berhubungan sama aplikasi maksudnya gak secara langsung berhubungan dengan aplikasi sistem nah sistem ini juga merupakan hal yang lebih luas daripada aplikasi sedangkan mesin dan ATM nah si ATM ini lebih spesifik gitu kalau aku mesinnya ATM mesinnya ATM jadi aplikasinya kalkulator bisa Jun jadi cara menghubungkannya itu bisa jadi tiap kepala kita tuh beda-beda nih kayak tadi kan ada yang jenis kalau aku mikirnya oh ini adalah hal yang lebih spesifik atau kamu tadi seperti itu itu bisa aja terus ada summer beda lagi ATM bekerja dengan bantuan mesin kemudian teknologi bekerja dengan bantuan aplikasi gitu gak sih tapi kalau pakai bantuan oh bisa sih maksudnya di dalam ATM tuh ada mesinnya gitu ya kalkulator adalah aplikasi menghitung ATM adalah mesin uang bisa sabita yes betul betul gitu nah kalau teknologi sama sistem berhubungan berhubungan sama aplikasi tapi dia merupakan sesuatu yang lebih umum gitu kan bukan hal yang lebih spesifiknya gitu oke jelas nomor 5 next ya kata memicu di kalimat 3 nah ini dia set di banyak belahan dunia teknologi telah memicu perhatian kira-kira artinya apa nih oh berasosiasi kalian jawabnya apa C C C menggerakkan perhatian oke D memicu ya ini kalian ingat ya konsepnya bahwa ini tuh hubungan antara konotatif dengan denotatif atau sebaliknya ya oke seret seret gitu nah kita cek dulu memicu itu konotatif atau denotatif oke ini adalah memicu perhatian ternyata guys memicu ini adalah makna konotatif karena makna dasar atau makna sebenarnya dari memicu adalah menarik picu kalian tahu picu gak menarik picu itu bagian dari pelatuk ya kalau kalian mau itu pistol itu loh yang kalau mau menarik pelatuk pistol nah itu senjata betul picunya itu yang kalau yang digerakin pakai jari telunjuk trigger betul pelatuk senjata betul memicu adalah menarik si picu itu nah berarti kita cari yang denotatifnya teknologi telah mel bla bla perhatian menarik 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 perhatian betul jadinya kalau menggerakkan perhatian gak bergerak ya perhatiannya tapi karena adanya teknologi jadi perhatian di berbagai perhatian di berbagai bidang jadi ketarik gitu oleh teknologi tersebut gitu guys gimana tapi menarik itu denotatif emang perhatian bisa ditarik oke benar juga menarik kita baca ya menarik menghela supaya dekat oke berarti menarik anak perempuan menarik tangan anak perempuan itu kemudian atau artinya menyenangkan benar juga benar-benar aku aku revisi guys kalau dia artinya menarik benda ataupun menarik yang bersifat ya kayak oh dia menarik penampilannya menarik itu bermakna sebenarnya tapi kalau menarik perhatian di sini jadinya konotatif juga jadi apa dong membangkitkan gak mungkin membangkitkan ya ini konotatif mendorong perhatian juga bukan didorong perhatiannya mengembangkan juga enggak ah that's why jadinya tinggal C sama D ya menggerakkan perhatian oke oke aku butuh bantuan kamus guys biar oke memicu itu artinya adalah menggerakkan sesuatu oke setuju ini aku ganti gini ya dicoret aja serat-serat jadi jawabannya adalah menggerakkan perhatian benar gak betul sabita kalau menarik hati itu jadinya denotatif kayak misalnya bajunya menarik bukan baju deh atau penampilan aja ya penampilannya menarik eh guys aku tuh di ruangan ini ada temen aku yang lagi meeting juga jadi kalau suaranya bocor mohon maaf ya penampilannya menarik oke nah jadinya menarik disini tuh bermakna denotatif ya oke tapi kalau menarik perhatian jadinya bermakna konotatif oke sudah menggerakkan denotatif yes betul betul putri sudah ada lagi yang ganjel teman-teman aman oke kita lanjut ke nomor 7 kata yang memiliki makna bertingkat dengan kata perdagangan nah kalian jawabnya apa nih di kalimat 6 bidang perdagangan yang juga menggunakan kemajuan teknologi ini bidang perdagangan konsumen dapat membeli tanpa harus bertatap muka Franklin tadi kamu memastikan yang nomor 6 bukan eh jawabannya apakah jadinya yang 6 ya D menggerakan oke clear Franklin kita ketujuh ya perdagangan nah perdagangan sama jasa bedanya apa aku warung aja kan abangnya dagang bener kan ayah jawabannya adalah warung kenapa bisa warung betul kalau jasa bedanya eh perdagangan ini tuh tunggu perdagangan oh bentar-bentar perdagangan itu termasuk jasa juga ya perdagangan barang dan jasa oke sebentar kalau misalnya kamu buka salon gitu itu termasuk dagang gak sih guys kayak dagang tuh lebih ke barang kalau jasa itu lebih ke penyedia penyedia jasa betul lebih ke menjual kalau menjual ya penjualan misalnya atau jual nah itu baru tuh ini bisa menjual penjualan sorry penjualan tuh bisa barang bisa jasa tapi dia ini si kata ini spesifik perdagangan nah perdagangan itu tuh dia membahas sesuatu yang apa namanya barang bukan jasa oke kayak kamu berdagang batagor berdagang di warung kan ada dagang gitu kan abang dagangan atau berdagang ayam geprek ya kan itu berdagang tapi kalau kamu jadi misalnya barbershop itu lebih ke penyedia jasa oke sehingga bukan jasa yang menjadi hubungan hirarkis atau makna bertingkat dari perdagangan gitu karena itu dua himpunan yang berbeda oke bilateral enggak ya bilateral ini lebih ke hubungan jatohnya bukan perdagangan pengusaha juga tidak satu rumpun dengan perdagangan nah importir enggak ada hubungannya sama import atau ekspor sehingga jawabannya adalah warung karena dia bagian dari perdagangan gitu kira-kira teman-teman kalau kalian sendiri mikirnya gimana tadi kanaya udah mengeluarkan pikirannya yaitu warung ada yang berpikir berbeda kah Jack betul sekali Jack jadi makna bertingkat itu bisa jadi yang lebih luas bisa jadi yang lebih sempit nah justru di simulasi UTBK ya silahkan kalian sambil menjelang tes simulasi UTBK UTBK dicek lagi tuh soal-soal di simulasi tipis-tipis belajar lagi di situ dia spesifik menanyakan mana makna yang lebih sempit gitu ya jadi sempit bisa yang lebih luas juga bisa ada lagi enggak cara kita tahu bertingkatnya gimana kak aku pikir yang bertingkat sama perdagangan itu tanyain pelaku yang melakukan perdagangan oke ini ada 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 pertanyaan yang bisa kita ajukan misalnya perdagangan oke kalau soalnya adalah makna bertingkat kita enggak tahu ya lebih luas atau lebih sempit nah kalau lebih luas kamu bisa coba tanya perdagangan termasuk ke dalam apa oke bisnis misalnya ya kan bisnis bisa jadi barang dan jasa jadi perdagangan merupakan bisnis bisa tapi enggak ada kan si bisnis ini di sini atau yang kedua perdagangan jenisnya apa jenis dari perdagangan itu apa ya warung warung merupakan termasuk ke dalam perdagangan gitu gimana jelas enggak yes kalau jadi enggak mesti yang oh ini pelakunya ini adalah apa yang dilakukannya kayak gitu tapi lebih ke ini termasuk ke dalam apa atau jenisnya apa persis konsepnya seperti klasifikasi makhluk hidup kayak misalnya aku lagi ini ngulik tentang kodok jadi ada spesies kodok gitu ya atau katak terbang jawa katak katak terbang dia termasuk ke apa nih oh termasuk ke katak gitu kan katak itu masuk ke apa oh masuk ke amfibi gitu-gitu kan nah begitu pun dengan makna hirarkis dalam kata yang lebih umum gitu gimana teman-teman cukup jelas kah nomor 7 ada yang mau ditanyain lagi jelas oke lanjut ya nomor 8 oh iya kak aku pernah nemu soal makna yang lebih dari januari itu bulan betul betul putri jadi ada kata oke keikut bentar ya bulan bulan eh sorry januari soalnya januari ya oke januari itu termasuk apa nah pertanyaannya sama termasuk ke dalam apa termasuk ke dalam bulan bisa lebih spesifik lagi gak januari jenisnya apa gak ada nih januari udah paling bawah ya gak ada yang lebih spesifik dari januari gitu sabita kak izin bahas nomor 6 oke menarik juga bermakna membangkitkan rasa kasih sayang apa berarti menarik perhatian itu tetap tergolong konotatif menarik perhatian oke aku baca dulu ya sabita oh oke sabita menarik itu membangkitkan rasa spesifik rasa kasih sayang jadi kayak atau rasa oh rasa suka rasa ingin dan sebagainya oh oke kasih rasa sayang rasa suka rasa ingin itu berarti kan membangkitkan rasa kayak jam ini menarik gitu ya jam ini membangkitkan rasa ingin untuk membeli kalau menarik perhatian di sini kita balik lagi menarik telah menarik perhatian telah menimbulkan atau membangkitkan rasa perhatian hmm nah tapi di sini bukan rasa yang ditimbulkan sabita tapi dia perhatian karena dia nempelnya ke perhatian jadi tetap kalau kita taruh kata menarik di sini jatuhnya tetap konotatif gitu kecuali kalau tadi kan menarik itu menarik yang bermakna denotatif adalah menarik yang membangkitkan rasa senang ya kayak hmm cowok itu menarik aku jadi suka gitu kan nah itu baru tuh itu denotatif tapi kalau di sini menarik perhatian jadinya konotatif gitu gimana jelas gak sabita ya betul menarik suatu perasaan yang itu ada perasaan suka perasaan ingin perasaan kasih sayang gitu jadi dia dipilih karena denotatif betul Franklin karena memicu di sini itu sudah konotatif artinya menarik menarik picu atau menarik trigger senjata tadi kan jadi kita pilih yang denotatif ya oke kenapa gak membangkitkan nah kalau membangkitkan jatuhnya tetap apa tadi guys konotatif kalau yang satu konotatif kita pilihnya denotatif begitu pun sebaliknya kalau denotatif kita pilih yang konotatif gitu yes betul thank you sabita kita jadi lebih akurat ya dalam memahami si kata ini gitu bahwa menarik itu akan bermakna sebenarnya kalau kamu gunakan untuk satu benda misalnya menarik kursi seret gitu ya akan jadi kata denotatif disitu atau menarik menarik apa ya menarik lengannya nah ditarik tuh itu bermakna denotatif begitu pun dengan membangkitkan rasa suka yang tadi menarik ada orang menarik hati gitu ya sedangkan di luar itu jadinya konotatif gitu oke cukup nomor enam ya balik lagi ke nomor delapan tadi januari januari makna lebih luasnya tahun ya kak nah putri kita lihat kita kita coba paket pertanyaan ini aja termasuk ke dalam apa januari itu jenis dari bulan atau jenis dari tahun bulan kan kecuali kalau apa nih jenis dari tahun masehi misalnya kalau pertanyaannya masehi berarti makna hirarkisnya adalah tahun gitu jelas ya oke jelas oke nomor sembilan kita lihat pola makna frasa yang sama dengan baju kotor aku harap ini jadi soal yang tidak susah buat kalian bisa kalian analisis dari segi maknanya baju kotor artinya apa teman-teman baju yang kotor ya nah mana frasa yang bermakna yang juga sesuatu yang bersifat sesuatu ah franklin langsung teriak ah yes betul pendidikan yang bersifat dasar ya udah deh lanjut lanjut gak nih pendidikan yang dasar betul jun kita coba beberapa deh golongan bangsawan kira-kira artinya apa golongan dari bangsawan betul atau golongan yang terdiri dari bangsawan gitu gak sih yang di dalamnya adalah bangsawan betul sahadatul itu itu adalah caranya jadi kita sisipkan makna sisipkan makna untuk mencari pola makna dari frasa ini bukan melihat arti kemudian kita cari yang dekat bukan karena kan kalau kita lihat baju kotor sama pendidikan dasar itu kan dua hal yang jauh sekali berbeda dari segi makna tapi ternyata dua frasa ini punya pola yang sama nah ini dia yang kita cari pola makna yang sama yaitu sama-sama bermakna yang gimana jelas gak kalau kata majemuk gak bisa disisipkan banyak kata ya kak betul franklin bahkan kata majemuk itu gak bisa disisipkan sama sekali misalnya rumah sakit kamu bisa sisipkan rumah yang sakit kah atau rumah oh aku dapet dapet ini dapet insight dari azim kata majemuk itu bisa disisipkan kata rumah untuk orang sakit betul betul Jack terus apa lagi meja belajar meja kan bukan mejanya yang belajar tapi meja untuk belajar nah kata seperti ini kita sebut sebagai kata majemuk gitu oke udah soal terakhir ya nomor 10 ya kita akan bahas sampai 12 deh kita kerjain bareng-bareng aja walaupun tadi cuma sampai 10 kata bangsawan memiliki makna yang berlawanan dengan kata apa kita lihat di nomor 4 meskipun terlahir dari golongan bangsawan ya sosok yang suka bergaul yes bedanya jelata sama budak apa ya guys kalau bangsawan itu kan berarti dari kaum yang kelas atas gitu ya betul jawabannya jelata kalau budak tuh lawan katanya adalah tuan oke budak tuan buruh ini pemilik modal awam awam tuh artinya apa betul-betul Salman ini kalau rakyat jelata bisa juga kayak kalau kita lagi miskin gitu ya bisa disebut jelata juga tapi kita merdeka sedangkan kalau guru eh sorry kalau budak itu mereka tidak merdeka oke yes betul awam artinya orang umum berlawanan dengan ahli kalau hamba hamba dilihat dulu konteksnya apa ya bisa jadi hamba hamba ini artinya sama dengan budak atau hamba yang hubungannya dengan Tuhan betul nah ini dilihat dari konteksnya dulu gitu yuk nomor 11 yuk makna yang sebenarnya 2, 3, 5, 7, 10 2, 3 silahkan kalian cek ya 2, 3, 5, 7, 10 aku tungguin guys jawaban kalian apa aku pas rasih A, D D oke eh sorry guys kok aku gak ngegaris bawahin kalian pasti bingung ini kata yang dimaksud yang mana eh tapi kan mungkin kalian udah megang juga kan dokumennya ya memulai menempuh mendirikan sorry, sorry yang tujuh itu mencapai sama mengabadikan memulai, memulai, memulai oke ada yang beda D atau E kita lihat Tunggu aku juga bingung saudara-saudara oke kalau mencapai bisa dibilang mencapai target atau tempat jadi aku gak pilih itu mengabadikan konotatif karena abadi itu membuat menjadi kekal yes kita eliminasi dulu aja yang pasti salah ya mengabadikan itu pasti ini ya konotatif ya kemudian mendirikan juga kan bukan bikin organisasinya jadi berdiri tapi lebih ke membuat sehingga kalimat lima bukan terus maaf nomor 8 bahas apa oh nomor 8 udah dibahas belum lah iya bener juga ini karena tercoret-coret oke terima kasih sudah mengingatkan Jun ya ini aku tandain dulu malah kita bahas nomor yang belum dikerjain tadi ya udah gak apa-apa kita bahas dulu aja nomor 11 ya oke tadi yang sudah kita eliminasi ada 2 kemudian kalau menempuh ini biasanya buat apa menempuh lebih keperjalanan gak sih disini kan jadinya konotatif ya menempuh pendidikan melalui betul betul nah tinggal 2 ini yang juga aku bingung memulai pendidikan atau mencapai kemerdekaan nah mencapai ini bisa jadi bermakna tempat aku tulis ini ya tempat atau juga target persis seperti yang tadi siapa Franklin bilang ya untuk mencapai Yogyakarta misalnya bisa tuh kamu bilang kayak gitu untuk mencapai stasiun Gambir bisa atau untuk mencapai target itu juga bisa nah kemerdekaan Indonesia itu kan arti itu sebuah target gak sih menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bentar nah jadi mencapai mencapai kemerdekaan mencapai target kemerdekaan Indonesia ini bisa jadi makna denotatif guys tapi kita bandingkan dulu sama memulai yang pertama mengawali berbuat ia mengawali pendidikan ha dua-duanya bisa bentar memulai pendidikan mencapai kemerdekaan memulai gak bisa dipakai untuk kalimat makna lain gak sih harusnya apa Franklin aku mikirnya kalau memulai itu tuh dipakai untuk tindakan betul sedangkan ini buat pendidikan nih guys ya kan jadinya memulai ini makna asalnya buat tindakan oke sedangkan kalau mencapai tempat bisa target juga bisa sedangkan kemerdekaan Indonesia adalah targetnya mulai lebih kayak belajar atau start go betul betul mulai itu lebih ke startnya itu ya mulai melakukan sesuatu gitu memulai bukannya dinotatif karena mengawali betul sekali mengawali tindakan yaitu belajar bentar bentar guys mengawali benar mengawali perbuatan mengawali pendidikan dasar di kota kelahirannya bisa mencapai oke mencapai ini dia maknanya adalah menyampaikan tujuan menyampaikan tujuan untuk menyampaikan tujuan itu atau untuk memperoleh kemerdekaan aku bingung mencapai itu konotatif karena capai di KBI artinya hendak memegang oh I see tapi oke oke baik baik karena disini memulai artinya adalah mengawali sesuatu nah jadi disini mengawali pendidikannya gitu ya maksudnya ya alright sip tadi kalian juga banyak banyak yang jawab dua ada beberapa yang jawab tujuh karena awalnya aku juga mikir tujuh guys at least dua hal inilah ya yang mendekati sebagai makna sebenarnya misalnya ya teribet banget ya semangat guys ini PPU 15 menit ya kita tuh soal kayak gini tuh bukan eh seru untuk di overthinkin gak sih gak bisa sebentar aku gak ngerti kenapa kenapa yang ditambah itu PBM kan PBM jadi 25 menit ya PPU tetap 15 menit tuh kayak oh my god aku gak habis pikir tapi yes tetap semangat harus dihadapi aja pasrah aja biar gak habis waktu betul mending 20 sama 20 tetap seru yes betul Putri PPU PPU ini bikin kita mikir berbagai kemungkinan gitu gak sih kalau PBM kan harus lihat ke teks ya ini teksnya ngomong apa lihat lagi konteksnya baca lagi yang dimaksud sama penulis dan lain sebagainya tapi kalau PPU tuh bener-bener merangsang kita buat mikir gitu ini kata-kata ini maksudnya apa banyak yang bingung jadi kita harus belajar biar IRT makin tinggi yes semangat Put kita ke nomor 8 ya sebelum selesai dan sebelum lupa lagi transaksi nah silahkan di cek tadi udah case close ya aku tuh suka lupa menyimpulkan tadi jawabannya adalah yang A nah sekarang kita balik lagi ke nomor 8 mana yang bermakna sama dengan transaksi di kalimat 8 udah dijawabkah tadi jawaban kalian apa C mana tadi ya ya hilang lagi nah ini dia kesepakatan betul transaksi itu artinya adalah kesepakatan untuk jual beli kan oke kalimat 8 selain lewat telepon seluler pembayaran transaksi online nah transaksi itu merupakan kesepakatan kalau bisnis nah ini lebih luas lagi Jun maknanya bisnis itu bisa jadi kamu tidak tidak melulu transaksinya gitu oke kalau kita lihat bisnis online bisnis online itu kan kamu jualan online kan ya tapi kalau transaksi online udah ada yang beli gitu kebayang gak eh itu apa eh itu bisnis ya kebayang gak kenapa beda antara bisnis dengan transaksi kalau bisnis itu adalah usahanya sedangkan kalau transaksi adalah proses kesepakatannya gitu misalnya bisnis Zenius nih bisnis bimbel gitu ya itu bisnis tapi kalau ada siswa yang daftar nah itu baru transaksi karena ada pertukaran antara kalian bayar ke Zenius berapa kemudian ini ada paket yang ditawarkan Zenius nah sepakat kan untuk oke gue mau paket yang ini gitu yes kebayang alright terakhir bonus 12 ini harusnya gak susah sih buat kalian ya kalimat tidak logis kalimat yang tidak lengkap subjek atau predikatnya wala Franklin udah langsung aja nih aku salah nulis gara-gara ngeliat Franklin nulis 6 jadi aku nulis 6 juga subjek atau predikatnya gak ada 3, 4, 5, 6, 8 udah dicoret-coret tapi silahkan dicari aku pakai warna biru ya 3 6 8 lupa 4, 5 oke yuk jawab 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 Laila Salman Aulia Kanaya Franklin Jun Saadatul siapa lagi yang belum putri Masin mana di Masin suaranya Jack Sabita udah jawab tadi ya Lia oke D juga Hekma Mana Hekma Masih ada gak Ade Savana terus aku baca yang di chat aja Firdaus mana Masih ada gak Firdaus oke kita lihat Gastara 6 tapi kan kata kakak kalau keterangan di depan gak mesti ada koma kalau kalimat 6 bisa jadi keterangan subjek dan predikat gak sih kak kita lihat ya Franklin ya Jack 6 Lia 6 Putri D juga 6 ya kita lihat disini Hekma kalimat 4 kita lihat 4 dan 6 ini aku hapus dulu ya teman-teman ya lah penghapusnya dimana bener-bener bentar guys ah sudah lah ya ini aku pakai warna hijau biar beda dengan warna yang udah aku coret-coret kalimat 4 dulu meskipun terlahir dari golongan bangsawan ini keterangan subjeknya iya oke siapa nih yang masih gabung jam segini nih oke halo yang baru datang yang sebentar lagi juga akan selesai selamat datang kita bahas soal terakhir ya iya ini adalah subjek kemudian predikatnya sosok nih iya itu siapa iya adalah sosok yang suka bergaul oke subjeknya ada predikatnya juga ada sedas ya kalimat 4 ya walaupun ini subjeknya sama predikatnya kecil banget gitu ya tipis banget nih tapi dia tetap lengkap kalimatnya oke sekarang kita lihat yang kalimat 6 bagi organisasi ini tidak bersifat politik betul disini boleh pakai koma boleh enggak nih nah terus mau dia pakai koma atau enggak yang jadi persoalan adalah subjek predikatnya disini cuma ada predikat yaitu tidak bersifat politik apa yang tidak bersifat politik enggak ada nah disini bagi organisasi ini ini adalah keterangan ya sedangkan ini predikat nah subjeknya nih menghilang bayang ya teman-teman ya kalau aku bikin bagi organisasi ini tidak bersifat politik betul betul Franklin itu bisa bagi organisasi ini tidak bersifat politik oh maksud kamu gitu ya tadi pertanyaannya ya jadi bisa jadi ini adalah apa namanya komanya disini tapi kita lihat dia lagi bahas Stofia nih bagi organisasi ini nah dia harus ngerujuk dulu ke organisasi sebelumnya sehingga ini disini merupakan rujukan untuk organisasi gitu Franklin jadi betul yang kamu bilang lihat dulu konteksnya kan keterangan gak mesti koma iya betul yes sip kemudian apa lagi nih Putri maaf OTK mau tanya tangan kanan bisa bermakna konotatif dan denotatif jawab soal yang bermakna konotatif dan denotatif kalau ada tentang tangan kanan menariknya sebuah bahasa teman-teman kamu gak bisa menilai kata di luar konteksnya karena kita jadi gak tahu ini maksudnya apa harus kita baca dulu kalimatnya gitu maka nanti kalau yang lebih tinggi kalau kita lagi bahas teks gitu ya kita gak bisa menilai satu kalimat maksudnya apa kita harus lihat konteks paragrafnya kayak gitu jadi di bahasa itu konteks adalah sesuatu yang harus terus kita lihat kalau kalimat ada jika maka itu gak betul ya karena keduanya konjungsi kalau gak salah betul Franklin jadi kalau ada kata jika sama maka itu gak bisa dalam satu kalimat yang sama ya karena jadi hilang subjeknya misalnya jika jika apa ya jika mengajak enggak jika saya bangun pagi maka saya akan olahraga olahraga nah harusnya kan eh disini kan keterangan ya jika bangun pagi harusnya langsung subjek tapi karena ada kata maka dia jadi keterangan juga sorry itu bukan alah ini tuh keterangan saudara-saudara ya keterangan nah karena ada kata maka jadinya keterangan juga gitu loh subjeknya jadi hilang makanya dalam penulisan bahasa yang formal ya jika maka ini nggak bisa kita pilih aja salah satunya gitu Kak tapi di PU ada di PU itu dibutuhkan supaya kita membantu kita untuk melihat mana yang jadi apa istilahnya premise yang P let's say ya mana yang jadi key mana yang jadi sebab mana yang jadi akibat kurang lebih kayak gitu gitu deh Kak kalau bentar kalau tiap klausa itu harus ada SP-nya atau P aja nggak apa-apa P aja nggak apa-apa oke misalnya kayak gini sayanya aku hilangkan ya jika bangun pagi nah saya di sini dihilangkan woy aku coret aja ya nah ini sayanya dihilangkan kan jadi nggak ada subjek ya jadi cuma predikat itu tetap jadi klausa gitu sih kalau dia terikat dalam satu kalimat ya Franklin saya di sini bisa dihilangkan karena kan subjeknya sama gitu betul bahkan harusnya dihilangkan sih tadi aku salah ketik jika bangun pagi maka saya akan olahraga gitu oke kalau subjeknya sama tapi kalau subjeknya beda ya kamu harus tulis berbeda misalnya jika siapa ya kucing bangun pagi misalnya kamu mengandalkan kucing kamu gitu ya kalau si kucing bangun pagi oke gue akan olahraga besok nah itu harus jelas subjeknya tapi kalau yang dimaksud adalah subjek yang sama nggak usah ditulis putri kenapa keterangan keterangan harus ada preposisi jika itu konjungsi nice putri jadi keterangan itu ya dia satu betul cirinya adalah preposisi dan juga konjungsi terutama konjungsi ini tadi kalau kamu mau nyebut istilah ya jika ini istilahnya subordinatif nggak usah dipikirin nggak usah dibikin ribet intinya adalah konjungsi yang membentuk keterangan gitu nah Franklin dia pergi sedangkan aku tidur kata sedangkan itu bukan subordinatif tapi dia konjungsi yang setara aku ketik ya dia pergi sedangkan aku tidur nah kalau kata jika di sini bagian yang jadi jika kamu bisa pindah-pindah kan kamu bisa taruh di belakang saya akan olahraga jika bangun pagi bisa kan ditaruh di depan juga nggak masalah sehingga dia adalah konjungsi subordinatif yang berfungsi sebagai keterangan tapi kalau kata sedangkan bisa nggak kamu taruh di depan sedangkan aku tidur dia pergi nggak bisa ini udah jadi keterangan yang setara atau konjungsi setara gitu ini subjek predikat ini juga subjek predikat sedangkan bukannya konjungsi pertentangan ya kak sama kayak tetapi oke kalau tetapi betul pertentangan sedangkan oh kamu bingung karena aku nulis setara ya setara ini maksudnya sifatnya bukan maknanya sifat atau jenis deh aku bilang jenis sedangkan kalau pertentangan ya yang disebut pertentangan penambahan itu lebih ke makna gitu gitu oke sudah cukup ya teman-teman ya nanti nomor 8 ini yang ini aku akan beneran kasih kunci jawaban kan yang kemarin-marin aku skip mulu ya terus kayak udah kebanyakan pegel bikinnya yang ini akan aku kasih jadi kalian silahkan lanjutkan masing-masing kemudian aku akan langsung kasih kunci jawabannya sekarang jadi kalau kalian gak mau spoiler dibuka laginya besok-besok aja kalau kalian pas kalian udah selesai gitu ya oke terima kasih banyak semuanya selamat beristirahat selamat mempersiapkan fisik dan mental supaya di hari H jadi maksimal gitu ya terima kasih banyak semuanya kabar-kabarin ya kamu ada ini kan yang gabung di disor kamu pasti bisa menemukan akun-akun disana aku tunggu kabar kalian apapun kabarnya oke good luck guys I love you bye-bye dadah terima kasih banyak semoga bisa foto pose zen di kampus impian amin 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 oke makasih selamat malam semuanya bye-bye selamat 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 selamat